Halo guys, balik lagi sama gue Agnas Keterangan ya Nah, ini ya Oke, ayo mas Jadi kali ini, gue Aduh, ini makanan yang udah kayak 2 bulanan Gue pengen cobain Dan baru lah hari ini, gue bisa nyobain Namanya nih, Fried Chicken Master Pastilah orang tau Fried Chicken Master Ini, susah ya Fried Chicken Master Ini gue beli yang 2 Beli yang original, setengah ekor Sama ini yang malak Langsung aja Gue tadi ini nunggu Makanan ini kayak 45 menitan Eh, enggak Satu jam lebih gue nungguinnya Gue pasal jam 11, 12 Sekarang setengah Sabtu Jadi langsung aja kita makan Yang disini uniknya adalah Dia ada makannya pake acar timun Cuman sayangnya dia acar timunnya Seuprik begini ya Tuh Ini acar timun Sama ada sambalnya Jadi Kita coba Wangi Wangi rempah Wangi goreng banget Sama yang ini malak Ini yang malak Malak tuh Ada timunnya Kita tutup dulu nih yang ini Kita cobain yang Originalnya dulu ya Original Jadi katanya Kalau yang setengah ekor ini Dapetnya itu 8 piece 8 piece Uh Uh, ya tuh Mantep banget gak Tuh Gue udah gak sabaran Langsung aja kita coba ya Sebelum itu Sebelum itu coba kita Tuang dulu sambel deh kali ya Sambel Gue tau ini Gara-gara Nonton Oh iya sambelnya enak Gue suka Gue nonton Bungkus Network Gue nonton Bang Empin Gue nonton Kemarin banget Kemarin banget Itu gue nonton Yang Gary-Girianza Yang Gary-Girianza Akhirnya gue putusin Oke hari ini gue mesti beli Akhirnya gue beli Pake grapefruit Dan Gue juga perdana Pake grapefruit Nah ini Picklenya Kita buka dulu semua kali ya Biar gampang makannya Kita taruh di samping Unik ya Pakenya Pake picos Oke Ada dapet sayap Ini gue makan dulu Lupa doa gue Sebelum makan Kita doa dulu ya Jadi warnanya Memang hitam gitu Dia ya goreng gitu Kita coba Hmm Wah Juicy banget sih Ini Hmm Kalau opini pribadi gue Hmm Dia punya kulitnya Memang gak terlalu Kayak garing gitu ya Model maksudnya Kayak KFC Atau gimana Ehm Ini ya Menurut gue Seasoningnya Kayak lebih natural aja Asin Gurinya Pas Dan memang Asinnya itu Sampai ke dalam Ini sih Ayamnya sih Menurut gue Kalau disamain sama YFC Atau yang lainnya Ya beda Tipe sih Dan ini murah loh Di Grape Food Gue beli 49 ribu Segini banyak Dan menurut gue Worth it Dan rasanya tuh Enggak yang bikin lu Nek sih Kita coba pake sambelnya Ini sambelnya Tadi gue coba sambel dikit Tipe gue sih sambelnya Nah ini Ya Kita langsung Sambelnya Tipe Kayak Awe Pedas Manis Wah Ini Ini sambelnya Yang enak banget sih Yang enak banget sih Sambelnya sih Yang enak banget Bila Juicy parah Gue gak nesel Nunggu Satu jam setengah Yang sambel Tiga Sambelnya sih Kalo dapet 5 6 Mau gue sih Ini banget deh Justru sambelnya Enak banget Asli Enak Nggak Kita cucul sama sambelnya Makan acar Ini acar Sesuai Sesuai dugaan gue Ketika lo makan sama ayam Sama sambel sama acar Acar Bikin tambah seger Dan itu Menurut gue enak Cocok banget Svensk Enak Dan Sok Oke S Billie Acarnya Acarnya bikin segar Enak banget Beda makannya Karena kita move ke malak Ini Ini yang malak Kita coba ya Kita pakein aja Tangannya Apa ya Apa ya Jadi gini Malak itu Harusnya itu Membuat lu punya lidah itu Kebas Gue itu Dulu Pernah makan satu Kayak makanan malak Gitu lah ya Dia Rasanya tuh lidah lu Kayak kebal-kebal gitu loh Dan itu gue Kurang suka gitu Makanya pas gue beli Gue penyobain nih Malanya enak gak ya gitu Tapi malanya gak gitu Itu berasa banget sih Coba kita ambil yang Ini Jadi Beda sama yang goreng ini Kalau goreng itu dia Ini rada tawar Kalau menurut gue Rada tawar Cuma dibilang gak enak Juga enggak Coba ya Pakein sambal Enak gak Sambalnya juara sih Gue Gue speech sama sambal dia Sambal dia enak Kalau malanya Biasa aja Jadi menurut gue Kalau mau cobain yang Goreng yang original aja Malanya kurang Kurang Nendang gitu Dia dapet 8 potong Gede-gede sih Sambal ya Sambal ya Dia punya kulitnya Bermenyah banget Jadi mantep banget makanannya Sambal ya 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 Kita dua Disini tulisannya The Juicier Chicken Ever Bener Gue setuju sama dia Ini ayamnya dia memang juicy banget Wah Gue gak mungkin abisin Kenyang bo Jadi thank you guys yang udah menonton Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe First impression gue Gue suka Gue akan beli lagi mungkin yang ini Ayamnya aja Yang apa Dia banyak menu sih Ada terasi, ada pedas, ada mala Tapi menurut gue kayaknya Paling enak tuh yang kayaknya yang ayamnya ini loh Dia ada yang satu ekor Sama yang setengah ekor Jadi mantep banget Thank you guys yang udah menonton Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Gue ngomong dua kali kan Bye